Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Pertama, kita memang patut bersyukur lah Dengan hasil-hasil atau kreativitas yang telah dihasilkan oleh Cagancia Media Pangilin Media Khususnya, ya kadang peran Matoha sebagai kameramen Kameramen, Ajon, Kameramen Gia, Terus Hemin Hemin, Vokalis, Vokalis utama kan Hemin The Legend of Vokal Nah, yang perlu kita bahas sekarang Pertama, masalah pengilin media Kodro Tawa Ceretan dari Matoha Pengilin media aja Terbentuknya pertama pengilin media itu dimulai dari Dima Pengilin media aja pertama dari Ajon Oh, dari Ajon Dari Ajon Iya, pengilin media Jadi, awal pertama Mau Yusabi Emang dari pertama video rilis Mau Yusabi Cuman gara-gara suara dia Saya terpikir untuk membuat suatu konten Yang bertemakan tentang sholawat ataupun musik Jadi, ini shati pertama memang karena Karena faktor vokali sih Untuk Martina memilih konten yang bernafaskan sholawat, bernafaskan islam kan Jadi, apa enggak pernah kepikiran untuk kemudian bikin konten di luar itu Pernah kepikiran seperti itu? Cuman Agak Gitu sih Apa karena memang Nyari-nyari aktornya Kalau misalnya Memang film Nyari-nyari aktornya susah Terus, Matoha Masuknya ke pengilin media? Itu awal mulai Nanti Bulan pas Mbak Bulan pas? Bulan pas Konten pertamanya apa? Konten pertama Yul Hadi Konten pertama itu Yul Hadi Yul Hadi Corona pertama Belum ada Corona Sebelum Corona Berarti sekitar 2019 Dan akhirnya Bulan pas Kan anak-anak Semerantau Mbak Inol Dia berdiri Laki Posi Akhirnya pas Agak bagi konten juga pertama Ternyata Konten pertama Gebrakannya Bagus Gebrakannya juga bagus Akhirnya anak-anak juga Meteros Meteros Maretnya Pas konten kedua Yusya hidden Allah Allah Oh iya Allah Allah Nah terus Berkembang Berkembang Sampai akhirnya Ngacut Mongolis cewek Akhirnya Mulai berkembang Sene 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 Tapi Bagusnya Bagusnya saya Itu yang Menjadi Apa ya Yang menjadi Pemikiran saya Karya Dari anak-anak Pengilin itu Luar biasa Sumpah Jarang saya menemukan Konten-konten Yang memang Dibikin sendiri Kemudian Dirilis sendiri Dipublish sendiri Dan lain sebagainya Nah Sepertama Ria Masalah Instrumen kan Masalah Musik Itu kan semuanya Digital Digital Dan dikerjakan oleh Satu orang Anggap lah Seperti itu Ajon Dikerjakan oleh Ajon Satu orang Kesulitannya Kesulitannya itu Ibu-ibu Dari mulai string Dari mulai Code Gitar Dari Apa Apaan ya Yang dimasukkan Banyak ya Mungkin lemah Alat musik Kan boleh Nah kesulitannya itu Dimana Kesulitannya Kayaknya semua Semuanya sulit Kenapa Ya soalnya Saya bukan musisi Sebenarnya Istimewanya kan disitu Bukan seorang Musisi Tapi punya Kreativitas tinggi Atau bisa jadi Nanti Mengetemu Dedy Korbuser Obed Ajon Obed Bisa jadi Karena memang apa Pertama Talenta Gue kan Pernah Dengar Podcast Podcastnya Om Dedy Korbuser itu Bahwa sekarang Itu yang dibutuhkan Bukan ijasa Bukan kita Untuk Di dunia Di dunia usaha Di dunia kerja Beneran Tapi Sekil Kadang Perusahaan besar Misalkan Semisal Google Facebook Sekarang itu Enggak melihat ijasa Ketika buka Lawangan kerja Lawangan kerja Itu yang dilihat Itu sekil Entah punya Apa Ijasa SD SMP Dan lain sebagainya Kalau sekilnya Di atas Yang serjana Yang SD Tetap diambil Jadi enggak memandang Ijasa sekarang Sekil Sekil kalian Itu memang punya Dan itu harus dikembangkan Harus dirawat Tapi enggak boleh Melempom lah istilahnya Ketika sekali Bikin konten Yaudah Kita Maju terus Dengan konten itu Entah viewernya sedikit Entah banyak Itu urusan belakang Yang penting kita berkarya dulu Intinya kan berkarya Berkarya Ketika Seorang seniman itu Dia melahirkan Suatu karya Sebuah karya Dan akan Ada kepuasan tersendiri Ketika dia melihat Hasil karyanya itu Tapi dia akan ada Kepuasan tersendiri Misalkan Agus Bermat Toha lah Ketika bikin konten Bikin video Dan lain sebagainya Bukan soal Atsen yang Mereka pikirkan Itu kan Atsen perlu lah Perlu kan Butuh lah Atsen Cuman hasil karya Yang dihasilkan itu Yang Menimbulkan Kepuasan tersendiri Soalnya hasil jadi Poyak sendiri Iya Oh ini hasil saya Oh lebo Jeling Kadang meskipun kita Viewernya Gak terlalu banyak Yang hanya kita Kita orang Gak apa-apa Harus terus Beranur Dan Jat sampai mati Pengelian media itu Meskipun hanya konten Satu menit Itu gak boleh mati Harus tetap jalan terus Mau ada Yang Nyanyi Mau ada yang Gak terserah Yang penting Konten itu jalan terdur Suatu saat nanti Pasti akan ketemu Titiknya dimana Pasti akan ketemu Kan dia Iya Selama vokalis Masih bisa Selama vokalis Ya harus Ada regenerasi Harus timbul Bibit-bibit Baru nanti Di satu sisi Kan ini Bagus lah Termasuk si R Termasuk si R kan Bukan hanya syair Tapi siar Ada kegiatan-kegiatan Keagamaan Kadang Kolabalangker Kadang Apa nyaman Burda Kemudian Idul Apa Idul Fitri Itu kan Apa Mengangkat nilai-nilai Keagamaan yang positif Bagus lah Untuk konten-konten Seperti itu Terus Rencana ke depannya Panggilan media ini Mau diapakan Buka jasa Buka jasa Maksudnya Kayak Sekolah-sekolah Biasanya kan Tiap tahun Bikin lagu Berpisahan Nah itu Kalau bisa Kita Ini Apa Membuatkan Membuatkan lagu Sama itu Terus Ya otomatis Mereka kan Bayar Setidaknya Walaupun Sedikit Bisa produktif Produkif itu dalam hal Materi Pemasukan Pemasukan Setidaknya bisa Menambah semangat Yang Bikin instrumen Jadi memang Untuk para 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 subscriber Para viewer Dan lain sebagainya Yang khususnya Yang di sekitar Sekitar sini Ketika Punya Punya Keinginan Untuk Record Dan lain sebagainya Baik Itu dari segi Shoting Kamera Dan lain sebagainya Mungkin bisa Menghubungi Kita-kita orang Untuk Membantu Memaksimalkan Misalkan Madrasah SMP Atau SMA Dan sebagainya Mungkin Yel-Yel Mares Himne Dari segi Instrumen Mungkin kita bisa Garap Akin kan Tergantung Arti dari garap itu apa? Arti dari garap itu Alah garap Lagu Ngir-Nyengir itu ya Ngir-Nyengir itu Sebelum Sebelum Saya Menyusun Apa nyaman Baid-Baid Ngir-Nyengir Itu memang banyak Inspirasi Inspirasi termasuk Dari Apa Lagu-lagu Jawa lah Kayak Sunan Kelijaga Kroanunya kan memang Nadanya memang Seperti itu Nadanya kesana Yang Yang dipopularkan oleh Kayak Ganjeng Cak Nun ya M.H.Nun Najib Itu kan Dari nada Lir-Ilir Lir-Ilir itu kan Karya Sunan Kelijaga Lir-Ilir itu Karya Sunan Kelijaga Terus kenapa Saya Mencoba Untuk yang versi Madura Sepertama Biar Ada Apa ya Ada keunikan Sendiri lah Ada keunikan Tersendiri Kemudian Saya mencoba Nyusun Itu spontanitas Sebenarnya Bahwa bikin Lagu Bikin Bisa Tergantung kita Inspirasinya Dari mana Kemudian Selain Nyengir-nyengir Saya Masukkan Apa nyaman Salawat Badar Iya kan Salawat Badar Pernah Pernah tahu Salawat Badar Pernah Pernah tahu Salawat Badar Tahu kan Salatullahu 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 Tahu Penciptanya Siapa Tahu Saya Selawat Badar Itu Asli Karya Orang Indonesia Asli Bikinan Orang Indonesia Penciptan Penciptan Salatullahu Salamun Itu orang Indonesia Yang bikin Asli orang Indonesia Sampai mendunia Yang bikin Itu Asli orang Indonesia Orang Orang Jember Nyaman Kiai Haji Raden Ali Mansur Akhir tahun 60an Kenapa Selawat Badar Itu tercipta Karena pada saat itu Komunis Sangat berkembang Komunis berkembang Khawatir Menggerogoti Orang-orang NU Waktu itu Makanya Kiai Ali Mansur Itu merasa Resah Dengan lagu Lagun PKI Apa? Apa? Ini orang PKI Genjer-genjer Genjer-genjer Kan PKI itu punya Yel-Yel Genjer-genjer Dan itu populer Di tahun 60an Itu populer Sehingga Orang-orang NU Termasuk orang-orang Yang pedalaman Pedalaman Orang NU Yang pedalaman Itu terpengaruh Dengan lagu Genjer-genjer Itu Nah Dari keresahan Itu Kemudian Kiai Haji Raden Ali Mansur Itu Bikin Apa nyaman Selawat Badar Ditulis Selawat Badar Kemudian Dipopulerkan Oleh Habib Siapa ya Abdurrahman Al-Hafsi Abdurrahman Al-Hafsi Dari Kuitang Jakarta Itu Kemudian Pas Ketika Gus Dur Serti Presiden Kan Setiap Setiap Lagu Hak cipta Diwanti-wanti Sama Gus Dur Istilahnya itu Hakki Hak kekayaan Intelektual Hak kekayaan Intelektual Itu Khawatir Kalau Selawat Badar Ikut Diklaim Oleh orang Luar Kan Lata-lata Begitu Ketika Populer Diklaim Bahwa Lagu Ini Punya Orang Luar Akhirnya Sama Gus Dur Itu Harus Didaftarkan Bahwa Penciptanya Itu Adalah Kiai Haji Ali Mansur Asli Orang Indonesia Dimana-mana Sekarang Banyak Dilantunkan Penyanyi-penyanyi Timur Tengah Itu Selawat Badar Tapi Dengan Dengan Lagu yang Lain Dengan Isi Selawat Badarnya Tetap Seperti Itu Maksudnya Selawat Badar Itu kan Selawat Ahlu Badar Bi Ahlil Badar Perang Badar Nah Pada saat Itu kan Untuk Menimbulkan Semangat Melawan Komunis Melawan PKI Waktu itu Semangat Juang Kita itu Harus Timbul Seperti Orang-orang Ahli Badar Terciptanya Selawat Badar Makanya Di lagu Ngir-Nyengir Ngir-Nyengir Itu Apa Muddi artikan Cuma Cuma Disitu Ada Apa Istilahnya Dalam Dalam Ilmu Sastra Itu Beda Metamorfosa Dan Ada Ambiguitas Disitu Dalam Lagu Ngir-Nyengir Itu Mungkin Dibedah Secara Secara Mendalam Secara detail Oleh Sastrawan Sastrawan Disana akan menemukan itu Kemudian Menemukan Resonansinya Kemudian Metamorfosanya Dimana Kemudian Simbiosis Mutualisme Simbiosis Mutualisme Iya Kemudian Ada Ambiguitas Juga Disitu Dalam Maknanya Ngir-Nyengir Contohnya Apa Misalkan Ngir-Nyengir Arena Ampor Nyengir Ngir-Nyengir Tersenyum Tersenyum Mataharinya Sudah tersenyum Nah itu Kan kita Kita tidak bisa Mengertikan Secara Secara Lurus Gak paham Masa Matahari Tersenyum Munda Ilmu Bahasa Arab Itu Harus Dilihat Dari Sudut Belagoh Itu Memutin Nomantik Menderi Segian Menderi Teros Lohan 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 Ketika Kita Dilihat Dari Segi Analogi Dan lain Sebagainya Itu Kita Akan Menangkap Maknanya Seperti Apa Artinya Seperti Apa Itu Untuk Bisa Menangkap Aria Ahli Ahlinya Ahli Korobdukor Itu Hak cipta Jadi Korobdukor Intinya 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 Hak ciptanya Bandul 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 Jadi pokoknya Kreativitas Itu Jangan sampai Mati Terus Terang Saya Kagum Kagum Karya 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 Anak-anak Panggilian Itu Tidak Kalah Dengan Karya Youtuber Youtuber Lainnya Padahal Mereka Kan Pakai Editor Editor Kelas Berat Istilahnya Sementara Kita Sebatas Pengetahuan Sebatas Sebatas Pengetahuan Cuma Ada Effort Disitu Effort Itu Ada Usaha Keras Yang Memang Saya Harus Bisa Untuk Menciptakan Sebuah Karya Dari Segi Apapun Penting Saya Sampai Mati Dan Dan Memang Harus Ada Tanggungjawab Moral Dalam Hal Apapun Harus Ada Tanggungjawab Moral Responsibilitas Harus Ada Kemudian Ketika Responsibilitas Itu Dimaksimalkan Maka Akan Melahirkan Suatu Kredibilitas Yang Baik Dari Masyarakat Tergama Dari Orang-orang Yang Menonton Konten-konten Kita Bagus Itu Kan Kita Dulu Gak pernah Nyangka Bahwa Pengilih Media Akan Sebesar Ini Gak Nyangka Hanya Iseng Semua Itu Bermula Dari Situ Tapi Pada Akhirnya Ketika Ditekuli Dengan Benar-benar Akan Akan Terjadi Akan Terjadi Bagus Sebelum Ditutup Apa yang mau Disampaikan Kepada Pengirsa Jadi Untuk Para Pendengar Para Penonton Para Penyimak Video Dari Konten-konten Pengilian Media Tetap Dukung Dan Subscribe Kita Sebar Luaskan Kebaikan Bersama-sama Dan Mungkin Dari sekitar kita Lembaga-lembaga Yang membutuhkan Tenaga kita Kita siap Ada lembaga-lembaga Yang membutuhkan Baik itu Dari segi Apa Multimedia Istilahnya ya Multimedia Pokoknya yang berhubungan Dengan media Kita siap untuk Memfasilitasikan Masalah Budget Dan lain sebagainya Nanti Bisa Dibicarakan Secara Personal Yang Jelas Untuk Budget Dan lain sebagainya Itu Fluktuatif Jadi Tidak mengikat Pada Pada Harga tertentu Hari Setengah Promosi Marketing Ini Strategi Marketing Strategi Jadi Mungkin hanya itulah Bincang santai kita Pada siang hari ini Mudah-mudahan Kedepannya Pengiliran media Menjadi Inspirasi Untuk Anak-anak muda lainnya Tetap semangat Berkarya Dalam hal Apapun Itu yang bisa Kita bahas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh